Nama saya Adikadu Adi Ardo Damanik Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Paket Tracer, Examine the ARP Table Disini telah tersedia PT Activity dan beberapa objektifnya Examine an ARP Request, Switch Make Address Table Dan ARP Process in Remote Communication Telah tersedia tablenya juga, Addressing Table Langkah pertama kita masuk ke Visi 172.16.3122 Kita masuk ke Comment From Kita masukkan perintah ARP Kemudian kita masuk ke Simulation Mode Kemudian ping ke 172.16.3122 Kemudian klik Capture Forward Sekali untuk melihat Pergerakan video ke Switch 1 Kemudian Menunggu ARP Reply Dan kita buka video addressnya Kita Capture Ini video bergerak ke Switch 1 Kita Open Video Information Nah ini informasi yang kita dapat Oke Is this address list in the table above? Nah ini untuk Source Make Address Make Addressnya Kita dapat 000c.85cc.1da7 Kemudian ini destination addressnya broadcast IP Address Source Addressnya 172.16.3122 Kemudian destination IP Addressnya 172.16.3123 Oke selanjutnya Oke selanjutnya Selanjutnya How many copies Of the video Did Switch make? What is the IP Address of the device That accept the video? Kita lihat Kita Next Capture Ada 3 ya Ada 3 copy data Yang dikirimkan Nah ini data dari Layer 2 nya Jadi Source Make Addressnya Dari 0060.7.036.2849 Ke destination address layer 2 nya 000c.85cc.1da7 Kemudian paket Source IP nya dari 3123 Destination address nya lagi ya balik ke reply ARP reply ke PC 172.16.31 jadi copy data yang terkirim hanya satu ya dari PC 3123 ke PC 3123 selanjutnya ada 2 paket ini untuk source addressnya di 000c.85cc.1da7 kemudian 060.7036.2849 switchback to real-time kita kembali ke real-time kita masuk ke PC kemudian kita masukkan perintah rp.a oke to with IP address to make address entry correspondent jadi IP nya menuju ke 172.16.31.a e.3 untuk physical address nya di 0060.270.36.2849 kita masuk ke port 2 x-switch addressable general additional traffic kita masuk dari PC 3122 kita ping ke kemudian kemudian kita untuk PC 10.10.10.2 kita masuk command from kemudian ping ke 10.10.10.3 10.10.10.10.3 how many replies were sent and received untuk paket yang terkirim ada 4 paket kemudian yang received ada 4 paket kemudian klik switch1 and then the CLI tab klik 1 dan CLI tab kemudian kita diminta untuk show make address table memperlihatkan tabel pengalamatan kemudian mencocokkan dengan tabel yang ada di atas yang ada di atas kita kita cocokkan dengan data yang ada di atas kita labelnya Haslyn adresing tabelnya node jadi untuk case ethernet 03 adresnya 002 dot 1640 dot ed75 hm addresing 002 dot 1 dot 1 6.2849 kemudian untuk gigabit ethernet 1.0.0.0.0 f7.0.1.8901 kemudian kita diminta untuk klik ke switch 0 juga untuk melihat CLI type tab untuk melihat juga MAC address tablenya dan kita cocokkan dengan data yang ada di tabel atas tab masuk ke switch 0 CLI Google 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 untuk router 0 gigabit ethernet 1 0001 .6458 .2501 oke untuk selanjutnya di fase ethernet 2 ada di 10.10.10.2 adresnya 0060 .2f84 .4ab6 kemudian untuk fase ethernet 2 di 10.10.10.3 .0060 .4706 .572b close selanjutnya where to make addresses associate with one for jadi karena dia menggunakan single port jadi untuk fase ethernet 2 ini di perangkat wireless ini menggunakan satu port access point kemudian port 3 klik 172.16.3 .1.2 kita masuk ke comment from kita ping ke 10.10.10.10.10.10.12 .1 remote communication ping 10.10.10.10.10.10.1 oke kemudian kita masukkan comment oke what is the IP address of the new ARP table entry ini untuk list internet address nya 312.16.3.1.1 physical address nya kemudian 3123 physical address nya 0060.703.6.2849 untuk 172.16.3.1.a physical address nya 002.1640 kemudian kita masukkan ARP kemudian kita masuk ke simulation mode dan ping kembali ke 10.10.10.1 ada beberapa video information yang keluar ada 2 satu nya satu diantaranya tipe ARP dan satunya ICMP dan klik capture ketika masuk di switch 1 kita buka video informasi nya what is the target destination IP destination address ARP request destination IP nya di 172.16.3.1.1 kenapa? karena ini kan tadi kita coba ping ke 10.10.10.1 itu kita akan melewati router tersebut ini untuk 172.16.3.2.1 ini adalah IP interface dari router ini sebagai gateway untuk menuju ke remote access nya remote remote perangkat yang ada di remote kemudian switch to real time klik router 1 and then klik CLI tab CLI tab CLI kita masukkan next click mode MAC address enable nah ini belum ada datanya ya kita ada data kemudian kita masukkan perintah show ARP comment show disini ada what happened to the first ping in this situation where the router respond to the IP request disini kita ada entry untuk 172.16.3.1.2 nah tadi first ping nya kita time out ya oke sekian video untuk examine the ARP table 9.2.9 paket tracer ini semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati Terima kasih.